makan 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 karena di halaman rumah itu jujur kalau kalkun lebih enakan rame dibanding sepasang kayak gini ya tapi ya itulah kalau ada subscriber atau pelanggan yang jauh datang kesini ya mau gak mau simpanan diambil juga oke bosku semuanya kembali lagi bersama saya di channel penenakan Lidwanva kita kasih makan ayam kalkun lagi ya seperti biasa tambah nasi sisa dan lihat kehebohan ayam saya lagi mau lepasin semua anakan yang di dalam kandang video kemarin karena yang gedenya tiga setengah bulan itu udah diambil lagi sama ini pelanggan satu pasang jadi kalau dilepaskan lapan ekor sepi jadi saya lepaskan semua dua puluh ekor plus lapan ekor jadi kita lihat kehebohannya akrab atau enggak dia langsung bergabung kayak gitu atau ada perkelahian oke langsung saya aduk dulu pakannya oke cuaca ampun bagus makan 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 kita buat banyak titiknya ya bosku pertama biar enggak lebutan meninjak-injakan entah besar dan kecil kedua biar semuanya kebagian rata ayamnya lebutan makan enggak enggak kumpang tinggi biar nikmat makannya enggak kesempitan yang kecil-kecilnya saya lepasin biar apa tuh rame karena di halaman rumah itu jujur kalau kalkun lebih enakkan rame dibanding sepasang kayak gini ya apalagi halaman luas lebih enak jadi ini sengaja nanti ya saya prihara juga dan kita besarkan semuanya untuk calon penerus lagi tapi ya itulah kalau ada subscriber atau pelanggan yang jauh datang kesini ya mau enggak mau simpanan diambil juga jadi ya enggak apa-apa lah bosku semuanya yang penting tambah temen sesama peternak ayam itu enak bisa main tempat-tempat yang lain tapi dia peternak ayam juga nah jadi ini umur anakannya campur ya bosku semuanya dari satu bulanan satu setengah ada yang masuk dua bulan campur dan yang paling gede itu tinggal tiga ekor lagi dari total 17 ekor bayangkan tinggal tiga ekor lagi dan ini dua bulan yang udah nah ya udah agak beda bandingannya nah bayangkan lah bosku dari 17 tinggal sisa tiga ekor lagi simpanan-simpanan saya yang saya pilih yang bagus-bagusnya sudah habis semuanya dibeli sama pelanggan subscriber juga yang jauh-jauh kadang dari mana-mana pun bukan dari Bengkulu ya bosku datang sengaja ke rumah saya untuk ya beli kalkun jadi ya saya pasti kasih yang terbaik dan dia pun juga milih yang baiknya juga nah kalau yang ini ayam serama saya sengaja di rumah saya ini yang baru pindah ini nih saya cetak ayam-ayam hias yang paling saya suka jadi disini saya emang suka ayam serama dan juga ayam kalkun jadi emang jadi emang kalkun versi gedenya emang ini versi mininya ini yang saya suka karena fisiknya kuat semuanya semuanya berfisik kuat ya bosku ini kalau makan ini kalau makan alhamdulillah semuanya lahap disini pun juga ada induk selama lagi mengalam ini gak lama lagi juga netas total telur 8 butir ini juga saya simpan sama juga ini ini sepasang juga udah nelur sebanyak 8 butir ini bosku ayamnya untuk hiburan intinya kalau di rumah saya ini tapi nanti mungkin saya juga bakalan bangun kandang untuk ayam kampung super atau ayam KUB atau ayam jope dan juga pejantan tentunya tapi nanti planning saya untuk di rumah ini apakah saya fokuskan khusus untuk ini ke ayam hias atau saya masukin juga ke ayam pedaging itu masih saya pikirkan yang mana yang bagusnya karena kalau di soleba itu ya ayam hias campur ayam pedaging walaupun kandang yang beda tapi dalam satu halaman apa semua hiasnya pindah kesini disitu fokus ke daging kita masih memikirkan itu ya bosku semuanya tolong yang setuju mau dipindah kesini ayam hias semua atau disini dicampur juga sama ayam pedaging ini kemarin baru sembuh dari sakit sebenarnya ada tiga alhamdulillah yang dua bulannya ini kena dua ekor alhamdulillah sembuh karena cuaca ya bosku kemudian ini yang hitam antara mau hidup mati juga tapi alhamdulillah sembuh obatnya ya obat seperti kita biasanya yang saya langsung cekokkan dan ampuh betul-betul ampuh yang ayamnya murung sampai mati saja langsung dua hari dikasih itu langsung sehat lincah makan aktif kembali oke bosku jadi segini dulu video dari saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika salah kata saya juga mohon maaf salam petenakan indonesia dan sekian terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati